Kata Iga, kata Iga, anterin kita ke sekolah dong Apaan sih? Harus dianterin segala manja kalian Bukan manja, Kak Tapi kan hari pertama sekolah biasanya dianterin sama orang tua Tapi kan orang tua kita gak ada dua-duanya Mia baru pertama kali lagi masuk perpustakaan Ih, itu apa tadi? Mia gak salah lihat, kan? Aduh Jangan lupa subscribe ya Makasih Assalamualaikum Hai guys, jadi hari ini Mia tuh semangat banget ya teman-teman Karena ini adalah first time Mia masuk SD Hari pertama ya di siap day luar Cuman Mia juga ada sedihnya sih guys Kan biasanya hari pertama masuk sekolah itu selalu dianter orang tua ya guys ya Dan kalian tau Mia gak punya orang tua kan? Gak kemana orang tua Mia? Mia sih gak apa-apa guys Mia tetep happy dan sangat bersemangat Cuman Kak Yuta guys Kak Yuta itu sedih murung Terus dari kemarin bilang ke Mia Mia, gimana ya? Orang tua kita kan gak ada Nanti kita ke sekolah gimana? Malu kalau gak sama orang tua Padahal mah gak apa-apa ya Jadi kita mau buju Kak Yuta guys Semoga aja Kak Yuta mau ya Kak Yuta, Kak Yuta Ayo kita langsung pergi sekolah aja Kak Yuta Sekarang udah jam 7 nih Ayo, udah siap belum Kak? Hmm, udah sih Mia Kak, jangan murung gitu dong Ini kan hari pertama kita sekolah Pasti disana banyak temen-temen yang baik Seru, asik Iya sih Mio Cuman kan Kita kesana dateng gak sama orang tua hari pertama Nanti kalau kita ditanya orang tuanya kemana Gimana? Ya kita jawab aja Kak dengan jujur Orang tua kita udah gak ada dua-duanya Ayo, kita langsung aja ke rumah Kak Taiga sama Kak Tarasi Emang mereka mau nganter kita ya Mio? Insya Allah mau Kak Makanya Kak itu jangan murung harus bersemangat Kita tuh harus bersemangat membujuk mereka Supaya mau nganterin kita Kak Aduh ini masuk jam 8 lagi Semoga aja kita gak terlambat ya Oh ya guys, buat kalian yang nanya kenapa gak pake baju seragam Karena hari pertama itu disuruh pake baju bebas dulu guys Sama gurunya Nanti baru dibagi seragamnya deh Kita kan gak punya seragam SD Kak Nanti kita beli Iya, iya Guys, siapa yang punya props ID seragam SD? Comment ya Buat Yuta sama Mio, tolong customin Eh kalian mau ngapain kesini? Taiga mau pergi ada urusan? Kak Taiga, Kak Taiga Anterin kita ke sekolah dong Apaan sih? Harus dianterin segala manja kalian? Bukan manja Kak Tapi kan hari pertama sekolah Biasanya jangan terlalu sama orang tua Tapi kan orang tua kita gak ada dua-duanya Oh iya, iya Teguk dikira sama orang-orang Aku udah punya anak Tampang, tampan Tidak, kayak begini masih udah punya anak Ayolah Kak Taiga Kak Taiga kan baik hati, dermawan, ganteng Banyak uangnya orang paling ganteng di Sakura School Simulator Ayo dong Kak Tunggu, tunggu, tunggu Biarkan Taiga berpikir dulu si jenang Tapi kesian juga sih Nanti mereka nilai deki gak punya orang tua Terus mereka prustasi Abis itu Waduh Jangan jadi Yaudah, yaudah Kak Taiga antar sama Katarashi Nah gitu dong Kak dari tadi Yaudah sekarang mana Katarashinya? Kita harus buruan berangkat Kak Soalnya jam 8 harus udah ada di sana Mereka kenapa ya? Kok kayak yang serius gitu? Samperin ah Cik Iya Oh, tuh Si Taresinya udah ada Yuk, kita berangkat aja Ayo Berangkat kemana? Nanti aja Kak Mio jelasinnya di jalan Yaudah berangkatnya pake mobil Taresi aja ya Bentar, Teguk bawa dulu Eh, naik Kita mau kemana sih? Jadi gini loh Ci Si Yuta sama si Mio itu Sekarang hari pertamanya masuk SD Terus biasanya kan Hari pertama masuk itu Selalu sama orang tua kan Ci? Iya Nah Si Yuta sama si Mio itu Gak ada orang tuanya Kak Dua-duanya lagi Jadi kita tuh kayak sedih gitu loh Kak Mau ke sana sama siapa? Ih, Kak Taiga ngomong lagi Dipotong Ya intinya gitu sih Jadi kita tuh ngajakin Kak Taiga Buat nganterin ke SD Kalian SD 1 kan? Iya Kak, kita SD 1 Ci, kamu alumi SD mana? Kalau aku sih alumi SD 5 Kalau kamu Taiga? Taiga, alumi SD 1 juga SD 1 ini nih Mesti ada gak ya Pak Ncos? Ayo Wah, Yuta, Mio Kalian terus TK ranking berapa? Aku sih ranking 3 Kak Kalau Mio, ranking 2 Oh, pinturan adinya Emang dulu di TK kamu Yuta? Ada ranking gitu? Perasaan dulu Kak Taiga TK gak ada ranking? Ada loh Kak Kita sendiri yang nentuin tapi Bukan sama orang tuanya Yaudah deh Kak Kita masuk dulu ya Kalian jangan kemana-mana sampai kita pulang Kalau misalnya lapar matuh ada kantin Kak Ya, ya, Sena Belajar yang bener ya Kan kalian itu membawa Kak Taiga ke sini Otomatis guru kalian tuh tahu Kak Taiga siapa kalian Nah, jangan malu-maluin Iya Nanti kita ranking juga di sini Permisi, Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo duduk, Nak Eh, nama kalian siapa? Nama aku Yuta Dan nama aku Mia, Bu Oh, kaliannya di kakak ya? Iya Seklas? Ya, Bu Kita sekelas Lihat dari nama di depan Oh, ya sudah Isi tempat duduk yang kosong ya Ya, Bu Siap Alhamdulillah, Kak Tempat duduk kita Gak terlalu berjauh-jauhan Itu lumayan jauh, Mia Aku duduk di sini ya, Kak Yaudah deh, Kakak duduk di sana aja Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian sekolah Dan ibu minta kalian harus akur Jangan ada yang bandel Jangan ada yang berantem Bullying Itu sangat tidak boleh ya di sini Ibu harap juga kalian selalu mematuhi dan menaati peraturan yang ada di sekolah ini Mengerjakan PR tepat waktu Setiap pagi baris dulu di depan Melaksanakan tiket dan lain-lain Bye, Bu Aduh, Ci Taiga jadi inget deh Dulu pas Taiga pertama kali masuk SD Kan Taiga di absen terus disuruh ke depan untuk memperkenalkan diri Nah, Taiga itu gugup, Ci Pas ke depan, Taiga saking gugupnya malah ngompol di celana Hah? Yang benar? Malu-maluin banget kamu, Taiga Benar, Ci Namanya juga pemalu dulu, Ma Malu banget, Taiga Untung mama Taiga gak marah sama Taiga Ya, beruntung lah ya kamu, Taiga Ada mama gak kayak si Mia sama si Yuta Kamu juga ada kan, si emak Tapi aku pas SD kan, Taiga Gak ditemenin si emak Emak itu dulu kerja Terus papa juga kerja Hah? Kerja apa? Jadi guru Oh Tapi ini kelasnya banyak yang kosong juga ya, Ci Ini kan hanya buat kelas satu yang baru masuk aja dulu Yang lainnya diliburin, Taiga Ih, tau gak sih, Ci Lalu itu SD-nya gak secakep ini loh Kenapa pas Taiga udah keluar SD-nya jadi rapi, cakep? Ya kan dulu SD-nya menggitu, Taiga Sekarang mau udah banyak perbaikan, tuh Pasti ini juga kalo si Mia sama si Yuta udah keluar lebih bagus lagi Oh iya, ini lumayan lengkap juga ya Ada ruang kepala sekolah, ada perpustakaan, ada WC Taiga jadi penasaran deh, Ci Ada ruangan apa aja disini, fasilitasnya lengkap gak? Takutnya nanti Taiga disuruh ngambil rapot lagi kesini sama si Yuta sama si Mio Nanti Taiga nyasar Ya kelasnya mah disitu, Taiga Ini ruangan kelas 3 Terus kelas 2-nya? Tuh yang paling ujung kayaknya Taiga Ini satu kan Taiga yang di tengah Yang di paling ujung 2 dan ini 3 Oke anak-anak, kalian udah saling memperkenalkan diri Sekarang ibu pengen tau siapa di antara kalian yang paling hebat nyanyinya Ayo nyanyi di depan sama ibu, tenang aja gak bakal digigit kok Kok pada diem sih? Kalian jangan malu-malu dong Harus berani tampil Ibu Iya Mia silahkan maju ke depan Nah harus gitu ya anak-anak Berani tampil Jangan malu Jangan takut salah juga Karena sekolah tempatnya belajar Ayo Mia silahkan nyanyi Nyanyi lagu apa Bukan bu, Mia pengen pipis Mau izin ke belakang dulu Kirain mau nyanyi Yaudah, buruan hati-hati ya Iya bu Mia mau kemana? Pengen pipis kak Oh yaudah Kata Ega lagi ngapain lagi disitu Oi Kata Ega Kata Ega Kata Ega tau gak kamar mandi dimana? Tuh tinggal belok aja ke kanan Oh iya Ih pengen pipis Ih Ih Bukan So tau banget sih kata Ega Kata Ega Salah Tuh yang disebelah sana tuh Tinggal belok aja Kalau ada belokan Aduh Mana udah di ujung banget lagi Pengen pipis Ih sekolahnya serem juga ya Ini kayaknya Kalau malam-malam disini Serem deh Mana yang cewek Mana yang cewek Langsung pipis aja deh Oke anak-anak Gak apa-apa Kalau hari ini belum berani Tapi Mulai besok Kalian harus tampil berani ya Jangan malu-malu kayak gini Bye Lega Aduh Harus baru-baru balik ke kelas nih Takutnya udah pada pulang Ih bener-bener serem deh Kalau di pojokan-pojokan gini Hehehe Wow ada perpustakaannya juga Bentar deh Mia penasaran sama bentukan perpustakaannya Oh gini toh perpustakaan Mia baru pertama kali lagi masuk perpustakaan Ih itu apa tadi Mia gak salah liat kan Aduh Sekolah ini serem banget Mia jadi gak yakin sekolah disini Mia beruan Kita pulang Iya kak Ayo Kenapa Mia Kamu pucat gitu Tadi Ehh Mia ngeliat sesuatu kak Sesuatu apaan K-k-k-kai Hantu kak Alah itu menghalusinasi kamu doang Yaudah yuk pulang yuk Iya Mungkin Mia kecapean ya kak Iya mana ada hantu siang-siang gini Tapi kak Yang tadi diliat Mia itu Kayak beneran loh kak Alah itu mah halusinasi aja Kamu pasti capek Mio Atau enggak kamu terlalu seneng Sampai berimajinasi kayak gini Tapi Udah lupain Oh ya guys Buat kalian yang pengen sekolah di sekolah TIG juga Dan sekolah Mio Yuta Ini dia ya guys 96168576197533 Sekolah Dasar Bayi Lulu Animasi Hai Is Lulu Animasi Itu ya guys Pulang 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 Capek Tiga Badan pegil pegil Oke deh guys Sampai disini dulu aja videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Daa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa